Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Direktur Utama PT Amartakarya Catur Prabowo terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018-2020. Catur ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dan dalam press conference yang berlangsung di gedung KPK Jakarta Selatan pada Rabu sore kemarin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penahanan Catur Prabowo dilakukan usai tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Catur sebagai tersangka. Catur Prabowo saat ini ditahan selama 20 hari di rutan KPK Merah Putih mulai 17 Mei sampai 5 Juni 2023. KPK sebelumnya juga sudah menetapkan Trisna Sutisna, Direktur Keuangan PT Amartakarya sebagai tersangka dan sudah ditahan pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam perkara ini pemirsa diduga ada 60 proyek yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Perbuatan mereka ditengarai membuat negara mengalami kerugian 46 miliar rupiah.